di tutorial yang kedua yakni tentang membuat web service nah ya, goal kita kali ini adalah kita akan membuat web service berbasis PHP untuk mereturn data table playlist ya, table playlist agar bisa dikonsumsi di dalam aplikasi kita nah ini saya lewati ya karena harusnya kalau Anda pakai XMPP ini sudah tidak menjadi masalah ini juga kalau Anda menginstall tanpa XMPP pastikan Anda menginstall MySQL dengan versi yang benar nah langsung aja ya teman-teman ya kita mau bikin web service berbasis PHP oleh karena itu buatlah sebuah folder music folder music di folder XMPP.htdocs disini saya akan perlihatkan ya di XMPP.htdocs Anda bikin folder music tapi berhubung saya sudah punya folder tersebut saya pakai folder baru namanya new music disini lalu di dalamnya Anda bikin get underscore playlist.php sebuah file ya lalu ditolong dibuka file tersebut menggunakan sublime atau editor yang lain nah kita langsung akan isi apa program di dalamnya kita mulai dengan PHP buka PHP tutup lalu kita mulai dengan koneksi membuat koneksi dollar c sama dengan new mysqli parameter pertama nya kita isi localhost parameter kedua adalah username nya parameter ketiga adalah password nya apa parameter ketiga adalah nama db nya Anda bisa isikan music db tapi berhubung saya sudah punya music db sebelumnya maka saya akan berganti dengan new music db nah jangan lupa ada pengecekan dollar c connect r no disini connect r no jika property ini bernilai attribute ini bernilai ada nilainya maksud saya berarti ada error pada saat melakukan terjadi koneksi nah pada saat melakukan proses koneksi ke mysqli error nya bisa macam-macam bisa salah username salah password bisa juga salah nama database nya atau database nya gak ada bisa juga mungkin ya servis nya belum dijalankan dan seterusnya nah biasanya pesan error tersebut Anda biasanya lakukan dengan model seperti ini ya Anda echo error nya apa namun hati-hati ya yang kita buat sekarang bukan website kita sedang membuat service API ya API web service untuk dikonsumsi oleh klien kita which is klien kita nanda adalah aplikasi Android Kotlin nah oleh karena itu output nya harus berbentuk JSON agar dipahami oleh klien kita disini untuk mengubah pesan error nya jadi jadi JSON cara paling gampang paling cepat adalah menggunakan JSON encode ya JSON encode anda web seperti ini nah namun yang mau saya tampilkan tidak hanya sekedar ada error atau tidak tapi saya juga mau tampilkan pesannya apa maka disini saya akan bikin array array error ada dua field pertama adalah result result nya bisa error atau result result nya bisa juga tidak error atau oke gitu ya nah ini saya enter dulu oke ini saya koma nah selain itu saya tampilkan message nya pesannya apa anda tidak perlu menampilkan secara spesifik error nya dimana nah dan tidak usah kasih tau ke user nya error nya karena salah password atau database nya salah nama dan sebagainya tidak usah seperti itu karena itu informasi yang tidak perlu diketahui oleh si klien ya jadi anda cukup tulis aja fail to connect db ini aja nah oke jadi saya punya sebuah pesan error yang dibungkus dalam array error nah array error ini harus di format bentuknya menjadi json ini anda tinggal kopas ke dalam sini oke simpan 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 nah sekarang saatnya kita coba buka disini oke kita reload ya localhost slash newmusic slash getplaylist dot php dan anda mendapatkan pesan error semacam ini nah disini anda lihat ada pesan error berbentuk json ya namun kalau ini anda semua anda block anda kopas ya ke json viewer maka struktur jsonnya menjadi tidak valid gara-gara ada tulisan warning di atas nih tulisan warning ini dia adalah default standard error missusnya php ya oleh karena itu supaya bisa dibaca oleh service sorek klien kalian maka sebaiknya kita mendisable error reporting yang ada di php caranya adalah error reporting error kita mendisable error dan e parse seperti ini jadi tambahkan satu baris program error reporting error e parse untuk mendisable error reporting dari php kita reload ulang nah hasilnya seperti ini full json saja kalau saya block saya copy saya ke viewer disini saya akan kopas kesini lalu saya pencet viewer maka anda lihat errornya sorry jsonnya bisa muncul strukturnya dapat dibaca dengan baik gitu ya teman-teman ya nah kita lanjutkan dengan membuat query teman-teman ya nah kita kembali kesini oh ya jangan lupa ini diberi day supaya tidak melanjutkan line di bawahnya tidak dijalankan nah kita akan bikin sql disini select bintang from nama table nya adalah play list kemudian kita eksekusi dengan dollar c query dollar stl simpan hasilnya di dalam dollar result nah seperti ini lalu kita lakukan while which is hasilnya kita simpan di dalam obj seperti ini teman-teman ya jadi kita melakukan while untuk mendapatkan data demi data record demi record dari hasil query dan hasilnya kita simpan di dollar obj nah disini saya pakai fetch object agar nantinya bisa dibaca dengan menggunakan cara baca seperti objek pakai panah tapi kalau anda pakai fetch asok hasilnya dalam bentuk array anda bacanya harus pakai kurung siku nah teman-teman hasilnya akan saya tampung di dalam array karena lebih dari satu dari result saya siapin dulu arraynya seperti ini kosongan ya lalu saya tampung ke dalam array result sama dengan dollar obj seperti yang delete dollar array result siku-siku sama dengan dollar obj jadi hasil fetchnya setiap recordnya kita masukkan ke dalam array result terakhir kita tampilkan dengan menggunakan dalam bentuk format json disini ya hasilnya nah disini saya punya array json oke ini saya jadikan nama yang sama json copy copy array json ini array json ini array json tapi kali ini array jsonnya bukan error tapi oke artinya berhasil nah kalau berhasil msj nya saya ganti data kemudian ini saya hapus saya masukkan array result ya jadi format json saya itu ada dua key yakni resultnya oke serta kalau memang oke datanya apa nah datanya saya masukkan array result yang sudah di isi berbagai macam obj dari hasil query select from release nah hasilnya seperti ini array json lalu kita echo kita format menjadi format json nah tentu saja kalau anda jalankan tidak akan berhasil ya karena kita belum membuat db nya nah teman-teman kalian apa namanya buka php mydmin dulu localhost php mydmin dan kita create new db beri nama new music db kalau anda belum punya music db buat aja namanya music db seperti ini new music db create nah kita belum punya table sama sekali oke silahkan dibuka uls di uls tersebut ada di week 10-11 ada music db anda klik atau anda download dalam bantu skl kalau anda klik nanti akan terbuka query nya seperti ini silahkan di block semua ctrl c ctrl a ctrl c lalu disini saya sub modul dikit ya nah disini di database new music db kalian klik skl lalu kalian tekan ctrl v untuk mempace query create nya dari uls tadi mencet tombol go maka akan sukses terbentuk terisi database music nya dan ada satu table namanya table playlist kalau anda klik table playlist ada tiga data ada judul playlist subtitle nya deskripsi image url serta number of light kita akan reload kembali ini web service kita hasilnya semacam ini silahkan ini anda kopas ctrl c lalu masukkan ke viewer block ctrl v kita pencet viewer dan ini hasilnya artinya json web service yang kita sudah buat sudah berhasil menghasilkan data json yang valid yang valid seperti ini dengan struktur yang sudah anda susun sebelumnya menggunakan php ada result oke dan datanya macam-macam jika halaman yang anda load localhost anda blank ya deadplaylist nya blank maka ada ada permasalahan di masalah charset ya charset encode char encode karakternya maksud saya nah itu anda tambahkan sebaris program saya charset utf8 sebelum melakukan query oke kita akan lanjutkan berikutnya di bagaimana meng-consume web service berikutnya kemudian